Bab 401 Mencegah Bahaya Di dalam apartemen, usai ketiganya makan bersama, Suzy harus segera kembali ke perusahaan Suh karena perlu menangani beberapa hal setelah menandatangani kontrak. Hari ini, Sander tidak bisa menemaninya ke perusahaan karena harus menemani Yunita. Hanya saja, dia tidak begitu peduli. Ketika Yunita sedang mencuci piring, wanita itu menarik pria itu ke samping dan berbisik, apakah kamu tahu alasan Yunita mengajakmu ke pesta kelulusan? Pria itu tampak menggeleng. Wanita itu memberi tahu sambil tersenyum, untuk jadi tameng. Sander agak penasaran. Tameng. Suzy mengangguk seraya menjelaskan, di sekolah, banyak orang yang tertarik padanya. Pada pesta kelulusan kali ini, banyak pria pasti akan mengungkapkan perasaannya pada Yunita. Karena kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi, kali ini, kalau kamu pergi bersamanya, pasti akan ada orang yang cemburu padamu. Pria itu berpikir sejenak, lalu bertanya, aku akan menjadi sasaran. Dia menjawab sambil tertawa, pasti. Dengar baik-baik pasti ada yang bertanya apa pekerjaanmu, dari mana kamu mendapatkan uang, bahkan ada yang langsung menyerangmu dan sengaja menargetkanmu itu semua sudah seperti yang ditulis di dalam novel. Sander tersenyum sambil menggeleng. Harusnya tidak separah itu. Wanita itu menjawab sembari sedikit tersenyum, kenyataannya lebih parah daripada yang ada dalam novel. Reuni sekarang pada dasarnya sudah menjadi ajang pamer pribadi satu persatu dari mereka akan menghakimi kalau kamu sukses, mereka akan menyanjungmu. Kalau tidak, mereka akan mengabaikanmu atau bahkan menjadikanmu bahan olok-olok. Jadi, ketika pergi kali ini, pastikan kamu sudah siap secara mental. Pria itu pun mengangguk, lalu menjawab, baiklah. Suzy mengeluarkan selembar kartu dan memberikannya pada Sander, simpanlah kartu ini di sakumu. Jangan menolaknya, siapa tahu dibutuhkan suatu saat. Kata Sandinya adalah ulang tahunku. Sander agak penasaran sehingga bertanya, ulang tahunmu kapan? Wanita itu menjawab seraya berkedip, lusa. Lusa. Sander agak mengangguk sambil merespons, oke. Suzy meliriknya, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, meski di Bima Sakti kami punya kebiasaan memberi hadiah di ulang tahun, tapi aku tidak terlalu peduli dengan hal itu. Kamu tidak perlu kasih. Sungguh. Ekspresi Sander membeku. Nonal. Pada saat itu, suara sekretarisnya, Sinta, terdengar dari luar pintu. Semua pemegang saham sudah menunggumu. Dia pun melihat Sander, lalu berpamitan, aku duluan. Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Suzy pergi, Yunita mendekatinya sambil bertanya, Suzy bilang apa padamu? Sander berucap sambil tersenyum, ulang tahunnya lusa. Yunita membalas seraya tersenyum, ya, benar. Sambil berkedip, dia bertanya, Suzy dikejar banyak pria, tahu. Sander pun menggeleng sambil tersenyum. Aku datang ke sini untuk mewarisi bisnis keluarga di Bima Sakti. Wanita itu berbicara seraya tersenyum, aku tahu, kamu datang untuk mewarisi Bima Saktil. Sander memuji, kamu sangat pintar. Yunita tersenyum dan membalas. Tunggu sebentar, aku akan berganti pakaian. Pria itu mengangguk. Oke, Yunita pun kembali ke kamarnya. Sementara itu, Sander berjalan ke samping jendela. Dia membuka telapak tangannya. Sebatang sumpit segera muncul di telapak tangannya. Usai menyerap dua batu spiritual berkualitas rendah itu, kini dia memiliki cukup energi suan yang tersimpan dalam tubuhnya untuk memicu setidaknya tiga energi pedang. Hanya saja, dia masih tidak bisa memanggil pohon nyata dan pohon keramat alam yang ada dalam tubuhnya. Kekuatan misterius penyegelan itu masih ada. Tentang kekuatannya sekarang, dia tidak bisa memperkirakannya karena sampai saat ini, dia belum bertemu dengan penantang paling kuat. Tentunya, itu tidak masalah baginya. Di tempat ini, makin kuat seseorang, makin kuat pula penekanan yang mereka dapatkan. Jadi, tidak mungkin ada sosok yang lebih kuat datang untuk menindasnya. Apakah itu penyegelan yang dilakukan bibi dan ayahnya? Tiba-tiba Sander teringat bahwa sejauh ini, penyegelan yang bisa menekannya di, bima sakti hanya mungkin dilakukan oleh bibinya, ayahnya, dewa nyata, ditambah dengan seorang pemilik penatau. Pemilik penatau besar mungkin tidak akan melakukan itu. Sebab, dia sendiri juga disegel. Dewa nyata, bukannya tidak mungkin. Hanya saja, Sander lebih cenderung menganggap bahwa itu mungkin ayahnya. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Hanya firasatnya saja. Ketika Sander sedang berpikir, pintu kamar Yunita terbuka saat pria itu berbalik dan melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar-binar. Kini, Yunita mengenakan gaun ungu muda yang tidak terlalu terbuka dan hanya menampilkan tulang selangkangannya yang putih dan lengan yang indah. Gaun panjangnya mencapai lutut, dengan sepasang kaki putih yang menarik perhatian. Kedua kakinya itu terlihat bak mutiara di udara. Berbeda dengan keanggunan dan keseksian Suzy, kecantikan Yunita lebih mengarah pada keanggunan dan ketenangan. Ada kelembutan yang tersirat dalam kesopanannya. Melihat ekspresi Sander, Yunita pun bertanya dengan lembut, Baguskah? Usai bertanya demikian, wanita itu mengepalkan tangan karena agak gugup. Sander menjawab sambil tersenyum, Aku sudah baca ribuan buku, tapi saat ini, aku tidak bisa menemukan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kecantikanmu setelah berpikir keras. Begitu memikirkannya dengan saksama, akhirnya aku menyadari bahwa bukan karena kurang membaca, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kecantikanmu. Yunita sedikit terkejut, lalu pipinya memerah. Dia memandang Sander dengan kesal sambil berucap, tidak perlu berlebihan seperti itu. Hanya saja, dia sangat senang di dalam hatinya. Wanita itu tersenyum lembut. Sander tiba-tiba tersenyum getir. Tamatlah sudah riwayatku hari ini. Yunita tidak mengerti sehingga bertanya, kenapa? Pria itu menjawab dengan serius, kamu begitu cantik, aku pasti akan menjadi sasaran pengagummu. Yunita bertanya dengan lembut, kamu takut. Sander berujar seraya tersenyum, selain ayah dan kakekku, aku tidak takut pada siapapun. Oh, bibiku juga. Yunita berkedip, lalu bertanya, mereka sangat galak. Sander tampak menggeleng. Bukan begitu. Hanya karena aku tidak bisa mengalahkan mereka. Yunita pun bertanya lagi, jadi, mereka semua sangat hebat. Sander tampak mengangguk. Ya, sangat hebat. Yunita bertanya lagi, siapa yang lebih hebat dalam bertarung. Sander ragu-ragu sejenak. Awalnya, dia ingin berkata bahwa mereka hampir setara, tetapi setelah memikirkan bahwa ayah dan bibinya juga berada di bima sakti, dia pun berubah pikiran. Dalam keluarga kami, yang lebih tua mencintal yang lebih muda. Kami tidak pernah bertarung semuanya sangat harmonis. Yunita pun tersenyum dan hendak bertanya lebih banyak. Sayangnya, Sander malah menambahkan sambil tersenyum, ayo, kita ke pesta kelulusanmu. Wanita itu mengangguk. Oke. Begitu turun ke lantai bawah, mereka melihat sekretaris Suzy, Sinta, sedang menunggu di sana. Sinta memberi tahu sambil tersenyum, Tuan Sander, Nona memerintahkanku untuk mengantar kalian berdua. Suzy sungguh niat. Sander pun mengangguk. Oke. Setelah mereka naik ke mobil dan duduk di kursi belakang. Sinta mulai menyetir. Ketika melihat keluar jendela, Yunita merasa sedikit sedih. Dia berucap, setelah lulus, aku akan meninggalkan kota ini. Sander bertanya seraya tersenyum, Apa kamu menantikan pergi ke kota Yanjing? Yunita menoleh ke arah Sander, bagaimana denganmu? Pria itu mengangguk. Sangat menantikan. Yunita bertanya, kenapa? Sander menjawab, orang yang ingin kucari mungkin ada di sana. Wanita itu bertanya, master tiada batas. Sander menggeleng, lalu menjawab, seorang wanita. Yunita sedikit bingung. Wanita. Sander mengangguk. Dia melihat keluar jendela. Entah apa yang terjadi dengan Selina, Rosa, dan Aurora. Dia tidak khawatir tentang keamanan mereka karena ini adalah wilayahnya sendiri. Tiba-tiba Yunita berucap dengan lembut, kadangkala, ucapanmu terdengar benar-benar seperti kebohongan. Tapi, kebohonganmu terdengar seperti kebenaran. Aku jadi bingung. Sander tersenyum, lalu membalas, waktu yang aku habiskan di sini adalah yang paling tenang bagiku. Di masa lalu, aku selalu terlibat dalam pertarungan atau pembunuhan di luar sana itu sangat melelahkan. Akhirnya, aku tidak perlu lagi membakar tubuh atau jiwa lagi. Yunita tiba-tiba memegang tangan Sander dengan perasaan bersalah. Jika bukan karena dia menabraknya, Sander mungkin tidak akan banyak berhayal seperti ini. Yunita merespons dengan suara rendah, aku tidak ingin membicarakan hal-hal itu lagi. Kalau kamu menyukai tempat ini, hiduplah dengan baik. Kita harus fokus ke depan. Sander berucap seraya tersenyum, oke. Segala situasi memang harus diterima. Berhubung teringat dengan sesuatu, Sander tiba-tiba bertanya, apa ada toko senjata di sini? Seperti pedang. Yunita tertawa, lalu berucap, pasti ada, kamu mau bermain pedang. Sander tampak mengangguk. Meskipun bisa menggunakan sumpit, dia masih ingin memiliki pedang. Sebagai seorang kultifator pedang, memiliki pedang adalah yang terbaik. Apalagi, pedang lebih keren daripada sumpit. Yunita pun berjanji, setelah pesta selesai, aku akan menemaninu ke sana. Sander pun tersenyum. Oke. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Akademi Nankian. Sebagai salah satu akademi terbaik di kota Baiyun, Akademi Nankian menghasilkan banyak orang berbakat yang kemudian mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang setiap tahun. Itu sebabnya, Akademi Nankian memiliki pengaruh yang sangat besar di kota Baiyun. Terlebih, di seluruh provinsi Kian, hanya ada murid dari Akademi Nankian yang dapat diterima di Akademi Bimasakti di kota Yanjing setiap tahunnya. Akademi Bimasakti adalah impian akhir bagi banyak murid di seluruh Lawata. Setelah turun dari mobil, Yunita mengajak Sander masuk ke dalam Akademi. Biasanya, Sander tidak akan diizinkan masuk. Hanya saja, karena hari ini adalah hari kelulusan, Yunita bisa membawa anggota keluarga masuk. Begitu masuk ke dalam Akademi, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Pandangan pria pada dasarnya tertuju pada Yunita, sementara pandangan wanita tertuju pada Sander. Sander memang memiliki daya tarik yang kuat. Melihat pandangan wanita di sekeliling, Yunita tiba-tiba meraih tangan Sander. Hal ini membuat pria itu sedikit terkejut. Pipi Yunita agak merah. Ini adalah aturan Bimasakti. Orang yang menghadiri upacara kelulusan harus saling berpegangan tangan. Sander kehabisan kata-kata. Pada saat itu, seorang wanita mendekat dari kejauhan. Yunita. Wanita itu terlihat berusia 20 tahunan. Dia juga mengenakan gaun yang sangat cantik, dengan rambut di kepang. Dia terlihat sangat gagah. Melihat wanita itu, Yunita pun tersenyum. Julia. Julia berjalan ke depan Yunita. Matanya tiba-tiba jatuh pada Sander. Dia bertanya sambil tersenyum, ini pria tampan yang kamu bicarakan. Yunita melirik pria itu dan tersenyum. Ya, tampan, kan? Julia pun melihat Sander sekilas dan berujar sambil tersenyum, tampan. Sangat tampan. Sander tersenyum sedikit. Halo, Nona Julia. Wanita itu membalas sambil tersenyum, halo. Usai berucap demikian, dia melihat Yunita sambil berujar. Setelah melihat dia, banyak orang pasti akan mundur dengan sendirinya. Yunita melirik Sander sekali lagi dan wajahnya agak memerah. Julia pun mengajak, ayo, kita pergi foto. Tiga orang itu berjalan ke padang rumput yang jauh, di mana sudah ada banyak orang berkumpul dan tertawa riang. Yunita melihat Sander sambil berucap, tunggu sebentar. Aku akan mengambil foto, setelah itu kita bisa makan bersama. Sander pun tersenyum seraya membalas, oke. Yunita mengangguk sedikit dan berjalan ke tempat yang tak jauh dari sana. Di tengah kerumunan orang, Yunita tampak berdiri di tengah. Bagaimanapun, dia adalah bunga kelas. Hari ini, Yunita jelas sangat bahagia. Senyumnya tidak pernah padam dial berbicara dengan Julia yang ada di sebelahnya dengan senang hati. Kadangkala, dia akan melirik Sander yang berdiri di samping, tetapi ketika pria itu melihatnya, dia segera memalingkan pandangan dan wajahnya memerah. Tidak lama kemudian, foto selesai diambil. Yunita langsung berjalan ke samping Sander. Dia berucap sambil tersenyum sedikit, ayo, kita makan. Sander tampak mengangguk. Hanya saja, pada saat itu, seorang pria tiba-tiba mendekat dengan membawa buket bunga dan berdiri di depan Yunita. Dia menatap Yunita dengan penuh kasih. Yunita, aku suka. Yunita langsung meraih tangan Sander, Ben, aku sudah punya pacar. Di sekitar mereka, semua orang menoleh kemari. Pria yang bernama Ben Su itu menggeleng dengan wajah yang sangat muram, Yunita, dia sama sekali bukan pacarmu. Dia hanya tameng yang kamu sewa, kan? Yunita tiba-tiba berbalik dan mencium pipi Sander dengan lembut. Usai itu, wajahnya menjadi sangat merah. Penampilannya yang malu-malu membuat semua wanita di sana menjadi tidak berdaya. Wah! Semua orang tercengang. Sander sendiri juga terpaku. Dia tidak menyangka bahwa Yunita akan menciumnya tiba-tiba. Apa yang terjadi? Raut wajah Ben menjadi sangat suram. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sander tiba-tiba meraih tangan Yunita dan berucap sambil tersenyum, Ayo, kita pergi. Yunita mengangguk sedikit. Ya, Sander menarik Yunita untuk menjauh dari sana. Hanya saja, ketika mereka pergi, sebuah sumpit tiba-liba jatuh tanpa suara ke dalam rumput. Ben melihat kepergian mereka dengan ekspresi muram dan penuh niat membunuh. Pada saat itu, Sander menoleh ke arah Ben begitu pria itu melihat Sander, dia agak terkejut, kemudian senyum dingin muncul di wajahnya niat membunuh jelas terlihat di matanya. Sander menarik pandangannya. Tiba-tiba, sebuah sumpit muncul di depan Ben. Sumpit itu masuk dari bagian bawah tubuhnya dengan cepat, lalu keluar dari atas kepalanya. Darah segera memuncrat. Semua orang di sana membeku. Dari kejauhan, Sander mengajak Yunita pergi dengan tenang. Dia tidak akan membiarkan hal-hal yang berbahaya terjadi begitu membiarkan seseorang pergi. Dia lebih suka mencegah bahayal. Kalau tidak, orang itu akan berusaha membalas dendam ketika dia pergi. Dalam sekejap, Yunita mungkin bisa diculik atau terjadi sesuatu yang buruk padanya. Sander tidak akan membiarkan skenario keji itu terjadi. Bab 402 menghabisi ayah kandung. Ben tewas secara mendadak sehingga menimbulkan kepanikan di sekitar. Kedua orang itu sudah berjalan sekitar 10 meter menjauh. Hanya saja, beberapa orang masih melirik ke arah mereka. Di antara semua orang di sana, hanya Sander yang mempunyai motif untuk merenggut nyawanya. Tentunya, mereka tak ada bukti. Yunita menggenggam tangannya dengan erat tanpa berkata-kata. Pria itu melontarkan pertanyaan sambil tersenyum, Kenapa kamu diam saja? Dia menatapnya sambil berbalik melontarkan pertanyaan, Kamu yang bunuh dia. Sander pun mengangguk. Walaupun sudah menduganya, ketika mendengar pria itu mengakui langsung, Hal itu masih membuatnya gemetar. Ternyata memang dia pelakunya. Yunita menatapnya sambil melontarkan pertanyaan, Kenapa? Sander menjawab dengan tenang, Supaya tak ada bahaya. Wanita itu menimpali dengan gemetar, Karena dia menyukaiku, Jadi kamu bunuh. Dia menatapnya tanpa berkata-kata. Suara Yunita terdengar gemetar, Tapi-tapi aku sudah menolaknya. Kenapa kamu masih merenggut nyawa orang tanpa alasan yang jelas? Pria itu merenung sejenak, Lalu mendesah pelan. Dia melepaskan genggaman tangannya dari Yunita. Nona Yunita, Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Semoga semua hal baik-baik saja. Usai berkata demikian, Dia berbalik dan pergi. Sander tak memberi penjelasan. Sebab, Dia tak bisa melakukannya. Apabila Yunita menanyakan alasan, Sander tentu akan memberi penjelasan dengan baik. Sayangnya, Wanita itu tak peduli dengan itu, Melainkan langsung menuduh. Dalam situasi seperti ini, Setiap penjelasan akan terasa sia-sial. Melihat kepergian Sander, Dia tiba-tiba terdiam di tempat. Kini, Dia merasa kehilangan sesuatu. Tanpa ragu, Setelah Sander meninggalkan Akademi, Dia langsung naik ke mobil sekretaris. Dia tak menyalahkan Yunita karena mereka bukan dari dunia yang sama. Cara mereka memandang masalah berbeda sehingga itu wajar. Dunia tempat Sander tinggal tak mengizinkannya untuk berbelas kasihan pada musuh. Begitu Yunita keluar, Pria itu sudah menghilang. Di depan gerbang Akademi, Yunita terpaku. Dia menatap kekejauhan dan merasakan kepanikan merayap dari dalam dirinya. Saat itulah, Seorang wanita dan pria paruh bayat tiba-tiba muncul di belakangnya. Wanita tersebut mengenakan pakaian seragam ketat dengan rambut panjangnya terurai. Wajahnya dingin dan bersih. Meski tidak kalah cantik dengan Yunita, Dia memiliki aura yang sangat berbeda. Wanita tersebut dingin seperti es. Sementara itu, Tubuhnya memancarkan aura membunuh yang menakutkan. Di sebelah wanita itu, Berdiri seorang pria paruh bayat yang berpostur tinggi. Seluruh tubuhnya berotot dan memberikan kesan bahwa Dia bisa mengharicurkan siapapun dengan satu tinju. Pria paruh bayat itu menatap Yunita. Dia mengeluarkan sebuah kartu identitas, Lalu berucap, Nona Yunita, Kami dari tim Dragon. Saat ini, Kami ingin berbicara denganmu. Yunita tampak kebingungan. Beberapa saat kemudian, Dia dibawa oleh keduanya ke sebuah ruangan di akademi. Wanita itu duduk, Lalu meletakkan ponsel di depan Yunita. Yunita bertanya dengan heran, Ini apa? Wanita itu tidak berkata-kata. Sementara pria itu menjelaskan, Yunita, Ini ponselnya Ben. Yunita tampak mengerutkan kening. Ponsel Ben. Dia menjawab sambil mengangguk, Kami menyelidiki ponselnya dan menemukan bahwa dia melakukan panggilan satu jam yang lalu. Segera, Dia mengambil ponsel dan mengatur sesuatu. Tak lama kemudian, Suara Ben terdengar dari dalam ponsel. Kalian tunggu di luar. Kalau wanita itu tidak setuju hari ini, Aku akan perkosa dia malam ini siapa suruh dia sok jual mahal. Mendengar kata-kata Ben, Yunita membeku di tempat. Pria itu melihat Yunita sambil berucap, Yunita, Orang yang membunuh Ben adalah pria yang datang bersamamu, kan? Yunita menggeleng perlahan. Kedua tangannya tampak gemetar. Pria itu ingin bertanya lebih lanjut, Tetapi tiba-tiba wanita di sampingnya mengeluarkan sebuah tablet. Dia meletakkannya di depan Yunita, Lalu memutar ulang adegan di lapangan rumput ketika Sander, Dia, dan yang lainnya berada di sana. Sekolah memiliki kamera pengawas di sekeliling. Wanita dingin itu menatap Yunita sambil berucap, Ketika Ben mengungkapkan cintanya padamu, Pria yang bersamamu tidak memiliki niat membunuh. Hanya saja, Dia meninggalkan sebatang sumpit. Ketika pergi bersamamu, Dia melihat ke arah Ben. Lihatlah ekspresi Ben saat ini. Yunita menatap Ben, Lalu berucap pada wanita itu, Ben sedang menantangnya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Usai berkata demikian, Wanita itu menyimpan tablet tersebut dan berdiri. Nona Yunita, Aku tahu kamu tidak tahu identitas atau kekuatan sebenarnya dari pria itu, Tapi aku bisa memberitahumu bahwa orang itu sangat berbahaya. Dia tahu kapan harus mencegah. Yunita mendongak dan menatap wanita dingin itu secara gemetarlah terkendali. Wanita itu bertanya, Ada apa? Yunita menjawab dengan gemetar, Aku tanya alasan dia membunuh seseorang. Dia bilang itu untuk mencegah bahaya tepat waktu. Alis wanita itu sedikit berkerut. Bagaimana ria kamu menjawabnya? Yunita menggeleng lemah. Air mata tiba-tiba mulai mengalir. Setelah memperhatikan Yunita sejenak, Dia menggeleng sambil menjelaskan, Kalian bukan dari dunia yang sama. Usai berkata demikian, Dia dan pria parubaya itu berdiri untuk pergi. Hanya saja, pada saat itu, Dia berhenti sejenak. Tampaknya teringat sesuatu, Dia menoleh ke arah cincin penyimpanan di jari Yunita. Cincin ini, Yunita menundukkan kepala dengan lemah. Bak kehilangan arah, Dia berucap dengan suara rendah, Dia memberikannya padaku. Wanita itu menatap Yunita sambil menjelaskan, Ini adalah cincin mistis yang legendaris, Itu sangat berharga. Simpanlah, Jangan kenakan di jarimu karena itu akan membawa bencana. Usai berkata demikian, Mereka segera pergi. Di dalam ruangan, Yunita menatap cincin penyimpanan di jarinya. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Setelah wanita dan pria parubaya itu meninggalkan akademi, Pria itu melihat ke arah si wanita dan bertanya, Lena, apa perlu kita tangkap? Wanita itu menggeleng sedikit sambil menjelaskan, Orang ini berbahaya identitasnya tidak jelas, Jadi menangkapnya dengan gegabu akan sangat berbahaya. Aku akan menemui dia. Pria parubaya itu berseru, Tapi itu berbahayal. Lena menjawab dengan tenang, Aku rasa dia bukan orang yang akan sembarangan membunuh orang. Kalau Ben tidak menunjukkan niat membunuh, Dia pasti tidak akan mati. Aku akan pergi menemuinya. Usai berbicara, Dia berubah menjadi bayangan cacat dan menghilang di kejauhan. Di dalam mobil, Sinta melihat Sander di kaca spion, Lalu bertanya, Tuan Sander, Mau kembali ke kompleks lailak? Sander menggeleng. Tidak. Sinta bertanya, Jadi. Sander berpikir sejenak sebelum menjawab, Ke kota Yanjing. Kota Yanjing. Sinta terkejut. Dia hampir saja menabrak karena menginjak pedal gas. Dia segera memperlambat laju mobil dan berucap, Tuan Sander, Kita tidak bisa pergi ke kota Yanjing dengan mobil ini. Sander bertanya dengan bingung, Kenapa? Sinta menjawab, Karena bensinnya tidak cukup. Sander yang kebingungan pun bertanya lagi, Bensin tidak cukup. Bensin apa? Sinta terdiam. Di hadapannya, Sander terlihat cukup normal, Tetapi kadangkala akan ada masalah. Tentunya, Tidak terlalu mengherankan juga bagi dia. Sebab, Sinta sudah tahu bahwa Sander pernah ditabrak oleh mobil. Melalui penjelasan dari Sinta, Sander tiba-tiba memahami apa itu bensin. Mirip dengan energi spiritual, Manusia membutuhkan energi spiritual dan mobil membutuhkan bensin. Keduanya sama-sama energi. Sinta menambahkan, Tuan Sander, Perjalanan ke kota Yanjing dari sini jauh, Hanya bisa ditempuh dengan pesawat karena kamu tidak memiliki identitas. Kalaupun ingin ke sana, Kita harus menunggu. Sander pun mengangguk. Baiklah. Meskipun agak enggan, Dia tidak bisa berbuat banyak. Sebab, Sekarang dia tidak bisa terbang dengan pedang. Pedang. Memikirkan hal ini, Sander tiba-tiba bertanya, Apa ada tempat di sini yang menjual pedang? Sekretaris itu melihat Sander melalui kaca spion, Lalu bertanya, Tuan Sander, Kamu ingin membeli pedang? Sander tampak mengangguk. Sinta berucap, Tunggu sebentar. Dia mengeluarkan ponsel dan mencari-cari. Tak lama kemudian, Dia berucap, Aku menemukannya. Sander berujar sambil tersenyum, Terima kasih. Sinta tersenyum. Tidak masalah. Tidak lama kemudian, Dia membawa Sander ke sebuah vila. Sander melihat ke arah vila yang bernama Vila Ribuan Pedang dengan dua pedang besar Ditempatkan di pintu gerbang. Vila Ribuan Pedang. Sinta menunggu di luar, Sementara Sander berjalan masuk ke dalam vila. Begitu dia masuk, Seorang pria tua menghampirinya. Meskipun usianya sudah lanjut, Dia tetap bersemangat. Dia menatap Sander sambil bertanya, Siapa tuan? Sander membalas, Aku ingin membeli pedang. Pria tua itu menatap Sander seraya bertanya, Membeli pedang. Sander mengangguk. Pria tua itu menggeleng sambil memberitahu, Maaf, pedang di sini tidak dijual. Sander terdiam. Orang itu melanjutkan sambil tersenyum, Pedang di sini adalah koleksi pribadiku, Tidak dijual. Sander mengangguk sedikit. Baiklah. Usai berkata demikian, Dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Pria tua itu berucap, Tunggu sebentar. Sander berbalik melihat pria tua itu, Lalu bertanya, Apa kamu mengerti tentang pedang? Sander tampak menggeleng. Aku tidak mengerti, Tapi bisa menggunakannya. Tiba-tiba, Orang itu menjadi tertarik, Bisa menggunakan pedang. Sander segera mengangguk. Pria tua itu berbicara sambil tersenyum, Bagaimana kalau kita berduel? Sander menatapnya sambil berucap, Tentu. Orarik itu hendak pergi untuk mengambil pedang, Tetapi pada saat itu, Seorang wanita muncul dari halaman belakang. Wanita itu mengenakan gaun putih Dan kerudung. Hanya mata jernihnya yang terlihat. Saat melihat wanita itu, Sander agak terkejut. Sebab, Penampilan wanita itu sangat mirip Dengan orang-orang di alam semesta Guan Suan. Wanita itu membawa dua pedang Ketika berjalan perlahan menuju pria tua itu. Si pria tua mengambil salah satu pedang, Sementara wanita itu membawa yang lainnya Kedepan Sander. Dia menatapnya, Lalu bibir merah mudanya sedikit terbuka dan berucap, Silakan. Sander sedikit tersenyum. Terima kasih. Usai berkata demikian, Dia mengambil pedang dari tangan wanita itu. Momen ketika dia meraih pedang itu, Matanya tertutup perlahan. Pedang. Setelah sekian lama, Dia akhirnya kembali memegang pedang. Pada saat itu, Sander tiba-tiba merasa marah. Dia marah karena dibatasi dalam kemampuannya. Di wilayahnya sendiri, Dia dihina dan dibatasi oleh orang lain. Sungguh memalukan. Apakah dia harus menerima hal ini? Tidak. Sander tiba-tiba mendonga dan berbicara dengan antusias, Siapapun kamu. Hari ini, Aku akan menghabisimu. Kata-katanya berakhir dengan teriakan marah. Pedang di tangannya membawa semangat pedang Yang mengerikan seakan-akan merobek langit dan bumi. Di tepi danau yang jauh, Seorang pria berbaju putih tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah sumber kemarahan yang sangat kuat. Matanya menyiratkan keheranan, Tetapi ketika mendengar kata-kata pemuda itu, Ekspresinya menjadi suram, Menghabisi ayah sendiri. Benar-benar durhaka. Usai berkata demikian, Dia melambaikan tangannya. Di sisinya, Wanita bergaun polos tiba-tiba tersenyum. Aku akan membantumu. Kemudian, Dia juga menggerakkan tangannya. Di atas vila ribuan pedang, Dua kekuatan misterius tiba-tiba menekan. Bam! Niat pedang Sander langsung hancur. Dia seperti tertimpa pukulan hebat dan langsung jatuh ke tanah tanpa bisa bergerak. Sial! Ternyata ada dua orang. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Sander sebelum jatuh pingsan.